Iran mengumumkan bahwa negaranya siap membantu militan Yaman Houthi dalam peperangannya dengan Israel. Hal itu dibuktikan saat Iran mengerahkan kapal induk mini guna membantu Houthi menyerang kapal-kapal Zionis. Dikutip dari Al-Arabia, Korps Garda Revolusi Islam IRGC mengerahkan kapal induk Syahid Mahdhafi. Dilaporkan kapal tersebut telah sampai di perairan belahan bumi selatan. Meski begitu, tak heran enggan menyebut lokasi yang pasti dari kapal induk IRGC. Hanya saja, Iran mengklaim kapal itu menjalankan misi yang dirahasiakan. Iran mengatakan pelayaran kapal sepanjang 240 meter itu menjadi sebuah tonggak sejarah. Dengan begitu, menjadi tanda petualangan pertama kapal fregat di bawah garis katulistiwa. Sementara bantuan dari Iran ini menyusul peringatan Houthi bahwa mereka dapat menargetkan kapal-kapal di Mediterania Timur. Hal itu menjadi langkah nyata melawan kampanye Israel yang sedang berlangsung di Gaza. Kelompok perlawanan Islam Irak juga kembali meluncurkan serangan dan meneror Israel. Tidak tanggung-tanggung, serangan Irak kali ini mampu menghancurkan Haifa yang menjadi kota terbesar ketiga di Israel. Dikutip dari PRS TV, Irak pengonfirmasi dan bertanggung jawab atas serangan yang diluncurkan pada Minggu 5 Mei pagi. Irak menyebut serangan kali ini menggunakan rudal jelajah Akrob yang dilakukan dengan kapal persiaran Akrob. Serangan di pagi hari itu mengejutkan pelabuhan Haifa lantaran menjadi porak-poranda akibat lusinan rudal Irak. Pihaknya menyebut serangan tersebut sebagai kelanjutan perjuangan melawan rezim pendudukan Israel dan serangan itu juga sebagai bukti dukungan terhadap warga Palestina di Gaza dan pembalasan yang dilakukan oleh Sionis. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!